Intro Sekarang boleh saya panggilkan Badan Dia tepuk tangan dulu Badan Dia tepuk tangan dulu Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih. 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 Jadi, setiap permasalahan kulit itu benar-benar kita analisa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, jadi memang berbeda antara pasien satu dengan pasien yang berikutnya. Jadi, baiknya memang kalau misalkan ada permasalahan kulit, larilah ke dermatologi eskit. Terima kasih. Jadi, seperti itu. Nanti kita akan lebih lanjut lagi dan ada sedikit presentasi dari Dr. Suci Widya yang sudah hadir di sini juga. Merupakan Dr. SPKK juga yang bertraktek di sini. Dan nanti ada sedikit sambutan dari Mbak Nadia. Mbak Nadia dari salah satu komponernya Sistar yang sudah kenal beberapa minggu lalu ya kita gitu. Dan ternyata Sistar ini benar-benar inspiring banget nih buat kita para-para wanita, para-para mom yang juga harus tetap berkarya nih walaupun udah menjadi seorang ibu, seorang wanita karya gitu. Oke, sekarang boleh saya panggilkan Mbak Nadia tepuk tangan dulu. Ini dia Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Sistar semua. Apa kabar? Sebenarnya kali kita akhirnya ketemu ada. Kayaknya udah hampir 6 bulan gak ketemu langsung dengan para Sistar yang lain. Dan alhamdulillah abis lebaran ini kita punya kesempatan difasilitasi sama Bu Mitri. Terima kasih banyak ibu. Dan rasanya-rasanya kita juga perlu banyak ilmu baru gitu ya. Terutama kalau kita sibuk ngurusin bisnis, ngurusin rumah, jangan sampai lupa ngurusin diri sendiri, pamperin diri sendiri gitu ya. Tetap cantik, tetap merasanya main dengan diri sendiri. Tetapi saya ini lagi stress juga gitu ya. Jerawatan tuh makin banyak. Dan ini momen yang sangat bagus menurut saya untuk kita saling konsultasi, bertanya dengan orang yang tepat gitu. Dengan orang yang artinya di bidangnya. Dan kali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian beras. Semoga kita bisa terus kolaborasi. Dan saya gak nyangka ternyata Bu Mitri ini anggota Sistar udah lama lagi. Wah terima kasih banget untuk menghubungi Sistar dan semacam Sistar. Main-main kesini. Mudah-mudahan di acara meet and zine kita berikutnya kita bisa saling berkunjung ke tempat-tempat teman-teman yang lain. Sehingga kita bisa saling hubungi sehat masing-masing. Dari saya mungkin cukup sekian Bu Putri. Dari saya masih banyak. Dari saya mungkin cukup sekian Bu Putri. Dari saya masih banyak. Pasti teman-teman gak akan banyak-banyak. Ya betul. Sebenarnya sangat banyak banget keuntungan dana hari ini Mbak Nadia. Jadi nanti kita akan banyak bagi. Nanti juga bagi hand parts skincare dari kita. Terus nanti ada. Kalau oh ya. Untuk yang posting-posting mengenai acara hari ini. Nanti yang banyak postingnya akan mendapatkan untuk tiga orang mendapat serum. Trans serum yang memang sekarang kita lagi collab sama Nikaela Petris. Jadi memang ini selalu mandalan kita jadi. So jangan pelit-pelit. Langsung aja text Rayandra dan Matology Clinic sama si Start ID. Terus Rayandra Biyute juga nanti. Di akhir acara bakal kita kolek siapa nih yang dapat postingan terbanyak. Kayak gitu. Thank you banget. Selamat gue senang-senang. Selamat belajar. Jadi saya mbak Udri thank you. Thank you Mbak Nadia. Tepuk tangan dulu dong. Ini karena kita lagi pandemi. Memang kan kapasitasnya juga sangat dibatasi. Jadi walaupun kita cuma segini aja. Tapi berusaha untuk acara ini tetap hangat. Nanti gak perlu malu-malu untuk bertanya. Karena nanti juga dokter-dokter cantik ini seru banget nih. Kalau ditanya-tanya langsung. Sekali apa bisa. Dijawak dengan jelas. Nah kita panggilin aja langsung. Ini dia dokter Suci Widya SPKK. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Udri. Selamat sore Mbak Udri. Teman-teman. Sisters ya. Salam kenal. Saya Suci, dokter Suci. Spesialis kulit dan kelamin. Salah satu dokter yang berpraktek di Rayandra Bintaro. Saya disini mewakili dokter Randy Rayandra sebagai founder-nya Rayandra. Hari ini saya diminta untuk membahas mengenai bagaimana cara menjaga kulit yang sempurna. Saya pikir mungkin rata-rata udah banyak yang tahu ya pasti ya. Karena ini hal yang sangat basic. Kemudian apalagi kita perempuan. Pastinya sangat concern dengan kesehatan kulit kita. Dan ingat kesehatan kulit itu gak cuma kulit wajah ya. Semua permukaan kulit itu juga harus kita jaga kesehatannya. Selainnya sedikit aja lebih ke arah pancingan. Saya lebih berharap lebih banyak pertanyaan supaya lebih seru gitu ya. Jadi mungkin cepat aja saya akan mempresentasikannya. Oke, next Mbak. Jadi kita harus tahu dulu sebelumnya kulit itu apa. Simpelnya kulit itu organ yang paling besar, paling luas. Dibandingin sama jantung, sama apa yang paling luas itu adalah kulit. Satu. Kemudian dia paling luar. Jadi orang ketemu kita pertama kali yang dilihat, pasti kulitnya. Karena itu ya organ yang ada paling luar. Dan itu merupakan cerminan kesehatan tubuh. Maksudnya apa? Ada beberapa orang dengan penyakit tertentu. Misalkan diabetes, atau gangguan ginja, gangguan hati. Pasti kulitnya beda dengan orang yang tanpa penyakit. Jadi dari kulit luar pun kita sebenarnya bisa melihat kesehatan tubuh seseorang. Jadi seberapa pentingnya kesehatan kulit itu. Dan karena dia paling luar, paling luas, sebenarnya dia punya banyak fungsi. Macam-macam fungsinya. Proteksi dari sinar matahari. Kemudian dari kemungkinan infeksi bakteri, parasit, virus. Kemudian dia juga untuk mengatur suhu, produksi vitamin D. Dan blablabla masih banyak lagi. Tapi yang paling utama biasanya seperti ini. Parang-parang tadi didulunya bagaimana menjaga kulit yang sehat. Sebenarnya kulit yang sehat itu apa sih? Kulit yang sehat bukan kulit yang tidak ada pori-pori. Bukan kulit yang putihnya seperti porselen, glass skin, or apapun itu. Bukan itu yang kita maksud. Jadi kulit yang sehat itu kulit yang kalau kita raba, terasa lembab, terasa lembut, kemudian kelembabannya terjaga, warnanya rata, kemudian terasa hangat, tidak ada gangguan infeksi, tidak ada gangguan peradangan. Nah, kulit yang sehat itu baru dia bisa menjalankan fungsinya tadi. Pempeksi dan segala-segalanya itu. Jadi kalau kulitnya sehat, baru dia bisa berfungsi dengan baik. Jadi kita bisa bayangin kalau ada gangguan di kulit, bisa jadi dia tidak bisa menjaga fungsinya, malah timbul jadi penyakit. Contohnya misalkan orang yang punya bakat alergi. Orang yang punya bakat alergi itu kulitnya cenderung lebih kering dibanding orang yang lain. Kulit yang kering itu bukan kulit yang sehat. Nanti kulit yang kering ini akan membawa kondisi kulit ke alah problem-problem lainnya selain alergi kalau tidak kita atas. Orang masih mikir kalau menjaga kulit itu utamanya skin care. Itu pasti ya, tapi selain itu what your skin needs other than skin care, ini sih pasti dapat tahu semuanya tidur yang cukup, tidur yang berkualitas, makanan yang seimbang, tidak cuma jumlahnya. Kita kadang-kadang kalau jadi perempuan jaganya cuma kalorinya yang kita perhatiinkan ya. Pokoknya kalorinya biar tidak gendut. Tapi kita lupa kadang-kadang itu komposisinya. Jadi tidak cuma sekedar jumlahnya, tapi juga kualitas dan komposisinya apa. Kemudian gimana caranya biar tidak stress. Ini saya cuma bisa ngomong doang, masih saran tidak bisa. Tapi gimana caranya kita supaya tidak stress ya. Mungkin ada yang sebenarnya waraga, sebenarnya traveling, sama. Ada yang selfie-selfie yang bikin apa, pokoknya gimana caranya supaya tidak stress. Stres itu bikin konten, ada hubungan beberapa orang kan jadi stress deh malah. Tidak, benar-benar mikirin konten. Karena paling gampang deh, orang stress sedikit, ada jerawatnya langsung break out. Itu paling sederhana, nanti banyak lagi kalau disebutin yang lain. Jadi key points-nya dalam kita menjaga tulip yang sehat, skin care of course, healthy lifestyle, sama treatment. Nanti penjelasan treatment ada di belakang, kapan kita butuh treatment. Next. Nah, kita harus perhatiin. Kulit kita ini unik. Setiap orang beda. Jadi kita kadang-kadang suka melihat influencer atau apa ya, nyaranin pakai ini, ini, ini. Pas kita coba, kok di gue malah break out? Atau kok di gue nggak ngefek orang gini-gini? Karena pada dasarnya, kita semua kulitnya unik. Ada, kita punya, harus tahu kulit kita tipunya apa. Kering, berminyak, sensitif. Ada juga kulit yang kering tapi jerawatan. Nggak selamanya yang jerawatan itu hanya yang oily sikit. Kalau kulit yang kering pun bisa berjerawan. Dan sebagainya, ada yang bilang orang kalau yang kulitnya berminyak gampang, apa namanya, lebih susah berkerut. Nggak juga, tetap aja. Orang yang kulitnya berminyak pun bisa juga berkerut. Jadi semua orang itu jenis kulitnya beda. Kemudian kita harus identify the problem. Setiap orang punya masalah masing-masing. Sama-sama berjerawat. Tapi yang satu, misalkan jerawatnya tidak dipengaruhi oleh makanan. Yang satu, sangat dipengaruhi oleh makanan. Tentu kita pendekatannya akan beda. Advice yang kita kasih pun akan beda. Pola hidupnya itu tentunya akan beda. Jadi, kalau kita udah tahu jenis kulit kita apa. Dan identify the problem-nya apa. Lalu kita bisa memilih produk yang benar. Nah, kadang-kadang kita kesulitan untuk identify the problem. Kita kadang-kadang, karena mungkin nggak semuanya punya basic edukasi mengenai kesehatan kulit yang sama gitu kan. Kalau itu kan nggak perlu rumit ya. Karena sebenarnya dokter ada di mana-mana, klinik ada di mana-mana. Kita bisa minta bantuan profesional untuk mengenali masalahnya apa. Baru nanti mereka akan mengarahkan untuk memilih produk, atau treatment, atau obat. Apa yang perlu kita lakukan, harus kita konsumsi. Dan itu contohnya aja lah di Rayendra ini kan. Di Rayendra dokternya banyak, fasilitasnya ada, dan farmasinya pun lengkap. Jadi, saling menunggang. Kalau misalkan kita punya keluhan kulit, kadang kita mikirnya, ini dok, apa namanya, herpes. Pokoknya semua yang gatel ngomongnya herpes. Itu paling sering ya. Semua pokoknya ngomongnya herpes. Begitu dilihat dokternya, dok saya herpes, udah ke apotik, beli obat herpes, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Kalau dilihat ke dokter, sebenarnya dalam hitungan sekian menit, dokternya bisa kata, ibu ini bukan herpes. Kalau bukan herpes, obatnya, ya pasti bukan obat herpes. Jadi sebenarnya, masalah yang simple. Kalau kita tidak berkonsultasi dengan orang yang tepat, jadi ribet malah. Kalau jadi sulit. Kalau kita masuk ke skincare. Skincare itu lagi booming lah ya, sekarang happening. Semua brand ada, dari Korea, dari Jepang, dari Eropa, bahkan brand lokal pun, sekarang Masya Allah bagus-bagus banget ngeluarin produknya ya. Tapi yang paling basic, sebasik-basiknya skincare, minimal tiga ini. Cleansing, moisturizing, and protection. Nanti kalau yang lain-lain, belakangan ngomongnya ya. Jadi ini basic skincare yang harusnya sudah dilakukan dari usia sangat dini. Cleansing kan termasuk badan juga ya. Ngandik, pakai sabun, itu pun cleansing. Dari bayi pun kita, bayi kita sudah kita rawat dengan melakukan cleansing. Dengan pemilihan sabun yang benar, sesuai dengan pH yang benar. Nah, kemudian moisturizing pun juga sama dan protection. Nanti, di sebelah sana ada problem management. Nah, itu ya baru nih kita mikirin. Apa problem kita di kulit kita tuh apa? Apakah kulitnya kita kering? Atau kalau kita ada jerawat? Atau gangguan pigment, dan blablabla. Kita masuk ke cleansing. Yang trend sekarang kan double cleansing. Boleh apa enggak, berapa kali gitu ya. Itu jawabannya beragam, macam. Double cleansing boleh atau enggak, tentu boleh. Apakah harus? Tentu tidak harus. Kapan kita melakukan double cleansing? Kalau kita menggunakan heavy makeup, atau menggunaikan, mengoleskan sesuatu yang sifatnya waterproof. Atau mungkin ada aktivitas di luar yang sangat-sangat, muka kita sangat kena polutan, atau debu, atau sangat kotot. Silahkan lakukan double cleansing. Tentunya dengan pemilihan produk yang tepat ya. Seberapa sering kita lakukan? Dua kali cukup. Bukan berarti kalau kita membersihkan wajah sering-sering, biasanya orang berjerawat tuh. Bikirnya kan mukanya kotor, makanya jerawatan. Dibersihin, dicuciin, terus sehari tiga kali, empat kali, lima kali. Malah bukannya jadi sembuh, malah jadinya iritasi. Jadi gak perlu banyak-banyak, kalau cleansing dua kali sehari aja cukup, kecuali ada momen-momen tertentu yang kita memang, misalkan harus membersihkan makeup lebih sehari, berapa kali ya silahkan. Next, moisturizer. Moisturizer juga banyak yang nanya, perlu gak sih pakai moisturizer kulit saya berminyak nih? Moisturizer itu sebenarnya beda sama minyak ya. Moisturizer itu kita lebih ke hydration, lebih ke air untuk menembakkan sementara minyak ya minyak gitu. Jadi bukan berarti orang yang kulitnya berminyak, tidak boleh memakai pelembab. Yang perlu kita pikirkan adalah teksturnya. Jadi saya selalu bilang, silahkan pilih pelembab yang teksturnya cocok sama muka. Karena memang pelembab itu range-nya luas banget, dari yang watery sampai ke yang very sick gitu ya. Jadi pilih yang cocok, pilih yang nyaman untuk dikakai. Kenapa kita akan menggunakannya bertahun-tahun, mungkin seumur hidup kita, kita akan pakai. Jadi pakai cari yang cocok, jangan langsung menyerah. Pakai satu, katanya reviewnya bagus. Setelah aku pakai, kok gak cocok ya lengket-lengket gitu, udah, males lah gak mau lagi pakai pelembab. Hanya karena gak cocok dengan satu brand gitu ya. Karena semua produk saya rasa punya racikan, ramuan, dan komposisi masing-masing. Jadi kita tinggal sebagai customer kita yang diinginkan. Next. Begitu juga protection. Protection sih maksudnya apa? Protection gak cuma ada sunscreen sih sebenarnya. Pakai payu, pakai topi, atau berkeduh, itu juga udah protection. Kita kan negaranya banyak nih, matahari, limpah ruah gitu ya. Saya selalu bilang, pakai lah sunscreen. Di dalam rumah atau di luar rumah, perlu gak dong? Di luar rumah, pasti ya. Di dalam rumah, kalau yang begini nih, kacanya kan udah ditutupin. Tapi biasanya kacanya terang-benderang kan? Wajib pakai. Terus tanya, dok, kalau saya kerjanya di ruang tertutup, gak ada matahari satupun. Oke, silahkan kalau gak mau pakai, gak apa-apa. Tapi, waktu misalkan kita jalan ke parkiran, gitu ya. Atau kita, apa nih, jemur baju, itu kan kena matahari juga kan sebenarnya. Ya, harusnya pakai dong, gitu. Jadi, kadang-kadang saya ngomongnya gini, udah, dibikin simple aja, Bu. Gak usah dipikirin, kapan pakai, kapan enggak. Pakai aja terus. Setiap pagi, gitu ya. Anggap seperti sikat gigi. Kita sikat gigi kan gak nunggu momen tertentu ya untuk sikat gigi ya. Kayak udah rutin aja, bangun masuk kamar mandi, gosok gigi. Gitu ya, kayak si sunscreen ini juga otomatis kita pakai, ya. Pakainya minimal berapa? SPF 30 minimal cukup. Mau lebih? Silahkan, gitu ya. Yang penting bukan sekedar SPF-nya, tapi pengulangannya. Jadi, di reapply. Replay-nya berapa kali? 2-3 jam. Kalau misalkan kita berenang, baru sejam, terus udah selesai berenangnya, ya oles lagi. Gak usah tunggu 2 jam, 3 jam, gitu ya. Mau water proof atau enggak, saya tetap nyaranin dioles aja lagi, gitu ya. Jadi, gak cuma SPF-nya yang kita perhatikan, pengulangannya penting. Dan juga jumlahnya, aduh sunscreen-nya mahal, irit-irit, ah pakenya tipis-tipis aja. Jangan, gitu. Karena sunscreen mau mahal, mau murah, kalau pakenya dikit, enggak ngaruh. Jadi, bukan enggak ngaruh, enggak efektif. Proteksinya enggak full. Jadi, kembali lagi untuk SPF, saya selalu dibilang cari yang nyaman kalau dipakai. Ada kan yang sunscreen yang mungkin lengket ya, di orang lain, gitu-gitu. Jadi, pokoknya pelikat mengkilat-mengkilat gitu, saya enggak suka. Cari yang lain. Terus, cari yang budgetnya masuk dengan budget masing-masing. Jangan kita cari yang mahal, tapi pakenya ngirit. Ya, kasih tak maru buat apa ya, gitu. Karena kita pakenya santu tiap hari, udah gitu pakenya banyak. 2 ruas ini ya, buat wajah sama leher. Boros, terlihatannya sih boros. Padahal enggak, supaya dia bermanfaat, dia pakenya harus 2 ini untuk wajah dan leher, terus diulang lagi. Berarti kan, 1, 30 mili itu 1 cup, 1 pot gitu kan, habisnya cepat. Jadi, sesuai dengan budget, gitu ya. Jangan, jangan ini deh, jangan dibikin susah hidupnya, gitu ya. Terus, itu aja. Oke, next. Nah, tadi kan udah yang basic ya. Baru nih mulai, mau masuk yang apa? Toner, serum, aduh macam-macam. Dia sampe bingung sendiri. Toner, serum, apa lagi ampul, essence, itu bla 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 macem-macem. Sebenarnya itu, kita tunjukkan kalau kita punya common skin problem. Common skin, ada skin problem. Ini yang common aja yang saya tampil. Acneb, jerawat, pigment. Pigment itu biasanya flag. Sama aging. Ini yang aging biasanya gak bisa kita hindari. Pasti akan terjadi. Kalau acneb, pigment itu untung-untungan. Siapa yang beruntung dapet acne? Siapa yang? Ada orang yang bikin iri. Dari muda, ke tua gak pernah jerawat satu pun. Ngeselin gitu ya. Bikin sakit hati. Padahal mukanya gak ada apa-apain. Jadi itu rejeki-rejekian. Tapi kalau aging, pasti. Semua aging, pasti. Nah, kalau kita tahu problem kita apa, Tentunya lebih baik kalau saya mengharapinnya setelah berkonsultasi dengan dokter. Baru kita bisa memilih. Perhatiin obat atau skin care. Tidak semua masalah, kita bisa agatasi hanya dengan skin care. Jadi jangan kemakan kata-kata influencer. Jadi, gak semua jerawat cukup dengan skin care. Ada saatnya memang kita harus ke dokter. Karena namanya penyakit ya. Penyakit jadi terapinya ya. Obat. Nanti, di tengah jalan, Kalau sudah perbaikan, berkurang, Biasanya dokter akan switch. Dari obat menjadi skin care. Kebanyakan pasien, apa yang terjadi? Obatnya cakep. Masih berobat ya. Cakep. Terus, udah cakep, udah stop. Gak pakai krim lagi. Terus, break out. Yang disalahin obatnya atau dokternya. Padahal konsepnya bukan begitu, berbeda. Orang yang jerawat, Ada saatnya dia obat, Dan ada saatnya dia akan maintenance. Maintenance. Dan maintenance ini yang namanya maintenance selamanya. Jadi, kandungannya pasti berbeda. Isinya obat dengan isinya maintenance. Orang yang jerawat, Sekali lagi rezekinya, Memang kita akan pakai maintenance selamanya. Dan maintenance ini, Biasanya gak ribet, Cuma cukup dioles doang. Nanti kalau sesekali muncul jerawatnya, Itu biasa. Biasanya karena hormon. Ya? Next. Macem-macemnya apa aja dok? Aduh ini banyak banget, Saya kalau nyimberkin satu-satu, Gak selesai. Kandungannya macem-macem, Bukan sering lihat tuh, Kalau di Instagram, Siapa yang kita follow. Kandungannya ini, Ini bikin pusing ya, Jadi bingung. Saya harus pakai apa? Saya harus pakai apa? Kembali lagi, Identify the problem-nya apa? Ini sih cuma cheat sheet doang. Jadi kayak, Panduan singkat aja. Misalkan kita problem-nya apa? Anti-acne. Jadi ada satu obat, Satu pandungan yang bisa untuk A, B, C. Ada yang spesifik untuk masalah ini. Nah, itu memang, Lebih panjang lagi, Pertama satunya yang bisa ya. Tapi yang jelas adalah, Kalau kita tahu problem-nya apa, Kita akan lebih jelas memilih, Apa yang mau kita kasih. Perlu layering gak? Bisa iya, bisa. Gak semua orang cocok di layer. Gak semua orang perlu di layer. Dan gak semua bahan bisa di layer bersama-sama. Orang-orang kebanyakan sih, Haplongin dulu baru mikir, Oh ternyata gak cewek. Kalau saya mah, Daripada di layering, Mending kita berkonsentrasi. Milih sesuatu yang lebih, Lebih pasti gitu ya, Lebih tepat. Jadi gak perlu banyak-banyak ditumpuk-tumpuk. Malah yang timbul efek sampingnya, Manfaatnya malah sedikit. Nah, kemudian, Kapan kita butuh treatment? Treatment kita butuh, Pada kondisi-kondisi tertentu, Yang tidak bisa ditahani oleh skin care. Tidak bisa ditahani oleh skin care, Atau tidak bisa ditahani dengan obat. Dan biasanya mereka tuh saling menunjang. Jadi seperti di klinik, Di rayadra ya, Kita selain menawarkan obat, Atau skin care, Kita selalu menawarkan treatment. Karena, Yang paling baik adalah kombinasi. Dan treatment untuk di rayadra tuh, Kilihannya kan banyak ya, Bisa dilapati dari mulai facial, Yang paling sederhana, Dan paling enjoyable dari facial ini ya. Baik, turun-turun ke bawah, Macem-macem-macem. Nah, Treatment pun, Tidak semuanya, Bertujuan untuk mengatasi, Kesehatan kulit. Maksud saya bukan problem. Ada beberapa treatment, Yang kita tujuannya untuk koreksi. Karena, Tidak semua orang, Happy dengan kondisinya ya. Misalkan, Saya punya dagu, Bukan dek. Atau masih metris. Atau saya pengen tampilan, Yang tampak lebih muda. Kan, Tampak lebih muda kenapa? Karena kalau aging tuh, Muka saya turun dong, Melara. Muka saya longsor deh. Nah, Mau pakai skin care apapun, Gak akan bisa tuh, Ketarik ke atas. Tetap harus treatment. Atau saya pengen dagunya, V-shape. Mau pakai krim apapun, Mau pakai masker yang ditarik, Angkutin ke Puping, Sampai laca-laca Pupingnya, Gak akan. Gak akan jadi. Nah, Nanti ini akan dijelaskan. Dibantu temen saya, Satu lagi, Dokter Mariah. Dia udah sering banget, Ngerjain, Bukan treatment-treatment, Yang biasanya, Tujuannya untuk reshaping, Contouring, Gitu ya. Kayaknya sekarang, Orang-orang dimana-mana, Udah biasa ya gitu. Menerin hidup, Menerin ini. Udah bukan hal yang tabuh, Dan, Udah biasa banget. Orang untuk melakukan treatment ini. Coba saya minta tolong, Dokter Mariah ya, Untuk mungkin dibantu, Untuk jelaskan. Boleh, Dokter Mariah. Silahkan. Ini dia, Dokter Mariah Isabella Arisa. Halo, dokter. Sore, Ibu-ibu. Jadi, Ini artinya, Untuk contouring wajah. Jadi, Kalau misalkan, Yang berani, Injectable, Kayfiller, Botox, Apalagi dok, Tread lift. Nah, Ini Dokter Mariah, Ada ceweknya. Boleh dokter Mariah, Sedikit penjelasannya. Halo, sama-sama, Ibu-ibu. Nama saya, Dokter Mariah Isabella Arisa. Saya dokter umum estetik. Yang tahun ini, Sudah tahun ke-8 saya, Melakukan estetik. Pertama, Saya mau nanya, Sebenarnya, Yang pertama, Ini saya, Nggak ada slide. Karena saya, Baru dibintar, Dadangan banget, Tadi. Tadi pas datang, Tadi, 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 Mungkin, Boleh saya tahu Apakah ibu-ibu sudah ada Dan pernah melakukan Trikmen yuntik tersebut? Oh iya kalau ada yang mau bertanya nih nanti bakal ada hadiah juga Jadi gak usah malu-malu pokoknya setiap ada yang bernanya, setiap ada yang posting Pasti langsung dapat hadiah nih Mumpung lagi ada dokter Maria daripada konsul ini kan mumpung konsul free ini Kan ibu-ibu paling senang ya kalau dengar ada free discount Boleh nih mau tanya apa misalkan aduh dong ini gimana ya sakit apa enggak bahaya apa enggak Boleh ini ditanya, pasti kan itu banyak sekali pertanyaan tentang itu ya dok Mungkin dokter bisa jelasin sedikit kenapa sih itu benar bahaya apa enggak terus sakit apa enggak sih gitu Yang pertama mungkin sebelum saya menjelaskan bagian yang suntik menyuntik ya Terkadang ada beberapa orang yang agak takut mencuntik menyuntik Jadi di raya-raya ini kami mempunyai alat Haifu Gimana nama alat tersebut adalah Liftera Haifu itu ada banyak macam brand Salah yang kami panggil disini adalah Liftera Haifu itu adalah singkatan dari High Intensitas Frequency Ultrasound Jadi sebenarnya memakai teknologi Ultrasound Yang biasa kita cek untuk bayi dan lain-lain Yang biasa kita cek untuk bayi Jadi memang aman untuk dilakukan walaupun misalnya pada ibu hamil ataupun ibu memusui Haifu ini biasanya dilakukan untuk lifting dan memang untuk stimulasi kolagen Jadi kita melakukan bisa dibilang perlukaan pada kulit bagian dalam Jadi memang tidak tertarik di luarnya tapi memang di dalam itu dilakukan proses remodeling Dan biasanya dilakukan satu tahun itu tiga sampai empat kali dengan frekuensi satu bulan satu kali Jadi satu bulan satu kali setelah tiga sampai empat kali tergantung usia juga ya dan tergantung seberapa levelnya Dan setelah tiga sampai empat kali itu biasanya diulangi lagi kurang lebih enam sampai sembilan bulan kemudian Ya gitu sebulan 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 Treatmentnya karena menggunakan Ultrasound yang memang intensitasnya dengan frekuensi yang tinggi Jadi kadang-kadang agak nyeri sedikit-sedikit Tapi memang kita pakai anestesi krim dulu gitu ya Setelah itu baru kita akan melakukan Nanti aku akan kasih Ya jadi ini kemarin Jadi ini salah satu hijabers mungkin tahu Linda Case dia ada masalah sedikit di bagian shaking pipinya sama bagian matanya Dan dia bener-bener anas review banget setelah baru satu kali tapi dalam enam minggu kemudian udah berasa banget perubahannya gitu Jadi kan kalau kita karena kolagen kita berkurang betul ya dok ya Jadi kulit itu akan turun tadi kalau kata dokter suci agak longsor gitu kan Nah ini bisa ditarik kalau yang takut dengan suntik bisa dengan alat ini Jadi dia skin bed Aging itu sudah mulai di usia 25an tahun kaki Tapi mulai dari 25an itu sudah boleh melakukan Ini dia dokter Maria, langsung yang ngerjainnya Dan saya salatkan menggunakan checkment skin bed Dimana checkment skin bed ini adalah checkment terbaru di Kedikraya Yang berfungsi untuk pengajaran dan juga menaikkan bagian-bagian kulitnya Kelihatan bagian pipinya agak-agak turun gitu kan dok Ini sebenarnya nyaman banget sih ya untuk pengerjaannya gitu Jadi dia langsung ditambah ke bagian dalemnya yang nantinya akan bantu untuk whiskkinnya itu Ini real dikerjain ya bukan karena video kurang-kurang tapi memang benar Pada satu kali treatment langsung naik Ini di tiga minggu after Kurang lagi seperti itu skin bed treatment dari kami Itu untuk skin bed itu adalah bagi yang belum berani Iya betul Yang kedua kita mungkin sudah mulai ke suntik-menutik gitu ya Botox, Vila, Tratulid itu kan sudah biasa banget dilakukan di klinik manapun Menurut saya sih semua sama yang berfungsi untuk kerutan Juga untuk lifting, juga untuk volume Karena kan memang Vila itu kan kita mengisi kolagen Nah mungkin ada yang mau bertanya dulu atau sudah pernah melakukannya Oke ini sebentar ada laser ini doang Ini dia laser Sebenarnya kalau picoe ini adanya masih dibobor Jadi kalau mungkin sudah sering dengar yang namanya pico-pico gitu Nah kalau ini terkenal sebagai saat ini dengan teknologi tercanggih dan terkini Picoe laser ini untuk hiperpigmentasi Kalau ada yang flat-flat, melasma, yang coklat-coklat, freckles Ini dalam satu kali treatment sudah sangat terlihat hasilnya gitu Dan ini no downtime Biasanya kan kalau kita takut untuk laser Besoknya langsung kayak merah-merah atau bikin hitam-hitam dulu Nah kalau misalkan ini sih enggak Atau untuk menghilangkan pato misalnya sulang alis Yang kayak Dulu kan kita lagi jaman sulang alis Jaman sekarang udah gak musim Nah bisa dihilangin juga dengan laser picoe ini Dan selain picoe laser ini juga disini ada laser rejuve b-axis Jadi kalau misalkan Kalau picoe ini mungkin agak pricey untuk satu kali treatment ya Sekitar 6 juta untuk satu kali treatment Tapi kalau misalkan laser rejuve b-axis ini Yang ada disini itu 2 juta untuk satu kali treatment Sebenernya hampir sama Dan kita menggunakan bauk standar semuanya Jadi kalau laser rejuve b-axis ini lebih untuk maintain Misalkan kulit kitanya sudah baik gitu Boleh bikin Kulit kita sudah bagus Nah tapi untuk bahasa ininya ngelaminati muka gitu Jadi kalau misalkan mau yang mau nikah Betul Kalau mau yang mau nikah gitu Nah biar makeupnya lebih nempel Terus lebih merejuve gitu Lebih mencerahkan Nah itu bisa dengan laser rejuve b-axis ini Dan nanti kan kita akan bagi-bagi goodie bag Di dalamnya ada member Bisa langsung digunain untuk yang laser itu Nanti dapat diskon 10% Langsung jualan ya Untuk yang botox treatment Botox treatment dan mirror Juga diskon 10% Untuk para sisters yang ada hari ini gitu Jadi sambil jualan Kalo ibu ibu harus langsung dikasih tau nih apa nih ini Ya kan Aduh mahal mendingan beli ini deh gitu kan Tapi itulah Kan kita harus juga ya bener Walaupun kita sibuk Punya usaha ini Itu tetap lah Harus ada reward diri sendiri Misalkan udah mencapai achievement apa harus pak Gitu treatment Boleh dilanjut dokter Memang penjelasan killer dan lain-lainnya Oke untuk balik lagi ke tadi ya Filler botox Kita mulai dari botox ya Botox itu adalah sebuah protein Yang memang disuntikan Yang berfungsi untuk Perlemahkan otot Awal-awal botox itu Sebenarnya bukan untuk estetik ya Ataupun bukan untuk kulit Tapi memang digunakan oleh dokter spesialis sarap Dulu sekali Karena itu untuk orang-orang yang kelainan sarap Atau tiks yang suka gitu Pasiennya gitu Jadi itu untuk Biar lontotnya tidak tegang Diinjeksikan botox Kalau kelamaan Dipakailah bagian estetik Untuk cerutan Biasanya di mata gitu Di tengah dahi dan juga di bagian atas Dan biasanya juga untuk Namanya body lines Dimana ada Kalau kita menurut disini Keputulan saya ada juga Itu ada kerutan Itu bisa dibotox juga Ya ibu Terus satu lagi Bagi yang mempunyai otot rahang yang besar Juga bisa dibotox gitu Untuk membuat wajah terlihat lebih tirus gitu ya Atau yang mengotak Biasanya lebih V-shape Itu untuk botox Dan biasanya sekarang juga botox Bisa dipakai seluruh muka untuk pemencahan Jadi bukan untuk otot-otot saja Yang pertama Filler Filler itu Juga Dia kan HA Atau HA itu yang berfungsi untuk Lifting Atau volumizing Filler itu ada banyak sekali brand Ada yang dari China Ada yang dari Korea Ada yang dari Perancis Ada yang dari US Tapi memang disini yang kita gunakan itu Yang memang dari US Salah satu Jadi di dunia ini ada 5 brand filler Yang paling bagus Yaitu Juvederm Oke Kalau kalian udah pernah lihat Udah pernah dengar Sorry Tail Shell Belopero Belopero Filler ini kurang lebih kayak gini Ini di bagian gedung Jadi kalau misalkan Apa Pengen terlihat lebih mancung Lebih proporsional gitu kan Di bagian dagu juga gitu Cuma kita harus hati-hati Kalau filler juga kadang kan Banyak dokter yang Meng-create-nya hampir sama gitu kan Jadi kelihatan banget Keluar klinik itu tuh Sama gitu ya Enggak harus panjang Jadi dipanjang-panjangin gitu kan Maksa gitu Nah Kalau misalkan Disini kita melihat dari Strukturnya dulu ya dong Proporsionalnya Cocok apa Enggaknya Jadi kita juga gak bisa Maksain gitu Kalau misalkan lagi Budgeting ya Iya betul Iya Kalau yang rino-rino gitu kan Mahal gitu Jadi Ini dengan budget yang ini Dan lebih aman Jadi kalau kita udah Enggak Enggak mau Kelihatan Melancung lagi juga kan Karena dia akan Harus di retouch ya Setahun 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 Jadi filler itu ada beberapa Macam Jadi ada juga yang untuk Contouring Atau memang buat lebih V-shape Ada juga memang untuk Columizing Jadi beda filler itu juga Fungsinya berbeda Ada yang untuk mata Jadi gak boleh filler yang untuk Contouring Tentara ke mata Jadi jadinya malah Jelek Dan memang dia Ada tindal Tindal itu di mana Terjadi kayak non-low fillernya Di atas Nah itu dia Kenapa Harusnya ke klinik yang Memang terpercaya Karena itu dia kan banyak ya Yang kemarin tiba-tiba di payudara Jadi bermasalah Karena itu memang bukan tempatnya ya dok ya Filler Filler bukan Selepon Bukan selepon Bukan selepon Itu yang sampai sekarang Orang masih si do dapet bilang filler itu Iya masih takut pano kayak gitu dok Betul Tapi yang kebalik lagi ke filler Kalau memang tidak di Injeksikan di area yang tepat Masih yang tadinya mau fshape Malahnya jadi moon phase Jadi terlalu banyak yang seperti itu ya Itu kebalik lagi ke filler Terus efek sampingnya Kadang-kadang kalau kena kebulu darah Namanya juga sepikan Atau jarum Ada titik biru Tapi paling dikompres beberapa tangan Ini juga fine-fine aja Filler bisa dilakukan untuk Dahi Untuk hidung Ya contouring ya Hidung di area pipi Di sini kan kadang-kadang udah mulai turun ya Jadi semua atas pipi Ini dagu Paling gampang sih di dagu Maling enak kan kalau pasien Minta filler dagu dan hidung Karena langsung ternyata begitu tulangnya Walaupun contouring kan kita perlu untuk di pipi Kadang-kadang perlu ditambah lagi Untuk di daerah mata Dan seperti itu Aman Relatif aman Untuk ibu menyusui aman Oh ya kalau botox ibu menyusui tidak disarankan Hamil juga tidak disarankan Kalau filler sih relatif aman gitu Karena memang dia berserap oleh tubuh Dan dia tidak dikeluarkan di placenta ataupun di air susu Jadi gak masalah Nah itu dia yang baru kan ya Suka banyak banget Dapat tanya Aman gak Buat bumil dan busui Nah Skincare Kita juga sangat aman untuk bumil dan busui Nanti akan direkomendasikan memang sesuai Ininya gitu Sesuai kebutuhannya Dan apa permasalahan Para sister di sini gitu Terus ada lagi skin booster ya dong ya Ada thread lift Nah mungkin yang benang itu apa bedanya sih Sama filler gitu dong Jadi kalau filler itu kan dia memang lebih ke arah Anti aging ya kak sebenarnya Tapi misalnya pada usia 40 ke atas yang memang sudah segi banget Itu diperlukan kombinasi treatment Jadi gak bisa terus sampai doang gitu Oh aku mau filler doang Atau aku mau thread lift doang Menurut aku Kalaupun filler doang jujur bisa Tapi banyak banget yang diperlukan Karena dia perlu berlayer-layer sampai dia bisa naik gitu Dan nanti takutnya Awalnya pulangnya bagus Tapi 1-2 bulan kemudian kok jadinya bulat mukanya Seperti itu Jadi memang diperlukan filler yang Pokoknya yang pas Dan itu juga benang memang untuk menyanggah yang turun Karena posisinya juga beda Benang itu di atas untuk menaikkan struktur kulit yang gendor Filler lebih ke arah dalam Di bagian dalemnya Nah ada juga yang nanya Benangnya pakai benang apa sih Benang jahit atau benang gimana Ya kan Eh sejujurnya Karena aku juga waktu belum di estetik klinik itu Kayak mikir kan Itu jadi apa sih dok gitu Nah bisa ditanyain langsung nih Keluar wakilan Nah itu benang itu aman apa gak sih dok Ya benang itu terbaik dari bahan Ada beberapa bahan Tapi yang paling aman adalah PDO Jadi PDO itu biasanya dipakai untuk operasi jantung ya karya Jadi memang terseram 100% oleh tubuh Dan tahan kurang lebih 9-12 bulan Jadi memang harus Perawatan itu memang harus maintain gitu Tapi Jadi gak bisa Kok balik lagi ya Memang Karena kan ini bukan self-classnya permanen Kalau permanen kan memang harus disarget ya Ya outlast gitu Jadi memang setiap treatment itu butuh Butuh di retouch lagi Butuh di maintain lagi Seperti itu Nah udah banyak nih ngobrol-ngobrol Ada yang mau bertanya Para sisters Gitu Ini karena sedikitan lagi Harusnya gak usah malam-malam ya Ditanyakan aja boleh Kok Mau tanya apa Lagi nanti boleh Boleh-boleh Mbak Kiki ya Mau ditanya sama Dokter Suci, Dokter Maria Bebas semuanya Apakah ada batasnya tertentu atau memang kalau kita melihat itu perlu gitu ya karena kondisinya misalnya tadi turun atau apa atau seperti apa gitu ya Oke Oke Makasih pertanyaannya Untuk treatment Semua treatment itu ya Ya Oke Yang pertama sih Agingnya Aging Saya akan jelasin tentang proses aging Aging itu kan seperti saya bilang tadi Mulai dari kurang lebih 23-25 tahun Jadi baiknya memang mulainya kurang lebih 23-25 tahun Untuk kerutan enggak Namun kalau kita ngomongin tentang struktur misalnya kayak tadi sedang rahang yang besar gitu Itu mulai dari 17 tahun sudah boleh Karena itu pasien saya muda juga 17 tahun sih untuk melakukan botox masseter Kalau filler juga untuk hidung dan untuk dagu Karena memang itu adalah struktur ya kak ya bukan karena kekurangan kolagen Itu dimulai dari usia 17 yang kurang lebih Kalau threadlife sih, saya enggak pernah lagi dari dulu Kalau threadlife paling kurang lebih 30 tahun sih kak Terima kasih untuk pertanyaannya Ada lagi yang mau bertanya? Iya betul Itu dong Semalam-malam nanti dapat hadiah loh Hari, aku Michelle Apa mau tanya? Kalau itu tuh misalnya ada di muka itu flag Apa ya? Sepertinya biasanya tuh kayak warnanya kurang merata ya Nah itu tuh aku kayak penasaran banget Penyebabnya apa Dan baiknya itu tuh di treatment secara apa gitu Kalau misalnya emang mengganggu gitu Makasih Makasih pertanyaannya Flag yang kita kalau orang awam nyebutnya flag Pokoknya asal coklat di muka flag Tapi flag pun itu sebenarnya macem-macem Yang paling umum biasanya melasma Karena usia bertambah tua Tapi selain melasma ada lagi macem-macemnya Jadi memang enggak semua yang coklat itu Warnanya sama, bentuknya mirip, tapi sebenarnya beda Jadi kalau kita udah tahu itu apa Baru terapinya baru disuain ya Tuh Sekarang saya ngomong yang paling sering aja Yang paling umum Yaitu melasma Si melasma ini penyebabnya apa tadi tanya-tanya ya Melasma ini sampai sekarang penyebab pastinya Masih belum diketanggungi Tapi dugaannya karena ada 4 faktor yang paling utama Hormon Jadi biasanya dokter pasti nanya Ibu pakai KB apa KB-nya hormonal KB hormonal itu biasanya suntik Pil Walaupun sekarang generasi yang terkini KB pil itu katanya sudah tidak menyebabkan flag Tapi biasanya yang dulu-dulu itu biasanya bersangat dengan hormon Matahari Pasti ditanya pakai sunscreen nggak? Aktivitas outdoornya banyak nggak? Matahari Kemudian genetik Lihat nenek kita, ibu kita Kalau mereka banyak flagnya Kemungkinan besar someday kita akan seperti itu Kalau nggak kita maintain gitu Sama dan terakhir ngomong obat-obatan atau kosmetik Walaupun ini masih di perdebatan ya Beneran berpengaruh atau nggak Nah, terapi Itu penyebabnya Penyebabnya kan Rada-rada susah kita kontrol ya Apalagi hormon sama genetik Ya nggak bisa kita pakai Kalau matahari kita masih bisa lah Kayung-kayung Terdudu 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 Oh gitu Biasanya pasemennya udah kebur bosun Terus biasanya kombinasi dengan treatment Treatmentnya apa? Mulai dari sederhana peeling Sering banget Rata-rata disini pasti semua udah pernah ada At least once in a lifetime peeling Kemudian selain peeling Bisa dengan laser Lasernya bisa pakai laser biasis Yang ada disini atau dengan laser pico Yang ada di Rayotra Bogor Terus nanti pasti nanya Berapa kali sih dok Lasernya Gak ada yang bisa jawab Gak ada yang bisa menjanjikan juga Tapi saya selalu bilang Ibu lihat deh Pasti ada perubahannya Sekali dua kali tiga kali Pasti dia progresnya pasti ada Bisa hilang 100% gak dok Itu pertanyaan selanjutnya Kalau aku gak pernah bilang Bisa hilang bu Takutnya gak hilang Pasti sama pasti bisa Yang maring Yang maring itu pasti bisa Syukur-syukur bisa sampai seperti udah gak ada Tapi asal kita telah tren Kita rajin treatment Skincare nya dipakai Sunscreen nya dipakai Pasti akan sangat-sangat membaik Terus Tepannya selanjutnya Dok Saya kan kemarin udah bagus nih Tapi saya kan udah capek dong Pakai skincare nya Atau saya gak sempet treatment Jadi saya 6 bulan ini Gak ngapa-ngapain Buka saya Kok muncul lagi Emangnya gak bisa ya dok Sambil 100% Jawabannya gak bisa Karena Kalau cerita panjangnya Tapi saya bikin singkat Jadi ini kulit kita ya Ada pabriknya yang bikin warna Ada di bawah tuh Ini kulit Sumpahnya kulit tebelnya segini Si pabriknya ada di bawah sini nih Yang kita obatin Namanya pabrik pasti menghasilkan produksi Produksinya namanya zat warna Yang kita obatin Dengan skincare Dengan peeling Dengan laser Apalah itu macam-macam Itu kita cuma mengatasi Produknya Hasilnya Si pigment yang dihasilkan oleh si pabrik Belum ada terapi Yang bisa Menghancurkan pabriknya Nah Kalau pabriknya dihancur Kita ngalah vitiligo Tengah yang putih Nah Itu yang terjadi Kalau pabriknya Kita misalkan Aku ngobatinnya terlalu agresif Terlalu motot Semua meditasi Dengan harapan Maksudnya supaya pabriknya Anak deh Gue bom Eh pabriknya rusak Malah kulitnya putih Sudah plot putih Itu yang terjadi Nah Sampai sekarang Obat yang ada itu Cuma ngontrol Supaya pabrik ini Produksinya jangan banyak-banyak Atau Yang udah Yang udah terlanjur di produksi Dihapus deh Disetik Supaya Enggak terlalu Nyata warnanya Jadi itu Kenapa orang bilang Misalnya dikaitan tergantungan obat Bukan obatnya yang salah Tapi memang begitulah Penyakitnya Karena Ya itu tadi Pabriknya kan kita gak Kutak-kutik Emang tidak disarankan Untuk mengutak-kutik Pabriknya Efeknya malah lebih bahaya Makanya yang saya bilang Ada memang Jenis-jenis penyakit tertentu Kondisi kulit tertentu Yang kita pemerintahan Seumur hidup Ya udah Itu emang Emang begitu Jalannya Yang namanya kulit Memang kliarannya Juga bukan cuma Kalau ada masalah doang Kita pemerintahan kulit Ya seterusnya Jadi Jangan disalahin Obatnya Atau disalahin dokternya Kok kalau gak pakai obat 6 bulan Muncul lagi Bilangnya ketergantungan Bilangnya ketergantungan Biasanya makanya ketergantungan Nah kalau dokternya Nerangnya benar Terus pasiennya paham Jadi udah satu frekuensi Dokter sama pasien Jadi begitu misalkan Dia berhenti muncul Dia pasti ingat Oh iya Yang dikatakan dokter kemarin itu Begitu Jadi kalau udah paham Ini kan enak ya Gitu selanjutnya Kok kenapa gak bisa Ilang banget Atau kenapa gak bisa Kenapa masih muncul lagi Kenapa saya harus pakai Krim seterusnya Gitu Bukan karena jualan Karena banyak statement itu dok Krim dokter itu Bikin ketergantungan Banyak salah Kalau sebenarnya kalau dijelasin kayak gini Kan pahamnya Kenapa dia akan tetap muncul Someday Entah kapan dia bisa muncul lagi Gitu sih Terima kasih dokter suci Ada lagi yang mau bertanya Wih langsung banyak Enak kan ya Kayak berasa lagi hujan tinggi Didominin gitu kan Tapi dapet ilmu Jadinya gak salah-salah Daripada kita Apa Searching-searching Google Tapi gak benar Satu-satu dulu ya Sorry dok Saya Cia Saya mau nanya Eh dok Banyak di kerasan muda Pakai juga boleh Sius gitu ya Jadi kan ada di kondisi Perempuan itu Biasanya itu Walaupun di muka Udah jerawatan Tapi ada di kondisi Di badan gitu Nah itu biasanya itu Karena apa Dan soal sini itu Bagaimana sudah Maaf Jerawat di badan ya Balik Kita balik lagi Seperti biasa Saya harus jelasin Kenapa terjadi jerawat Karena ada kelenjar minyak Kelenjar minyak ada di mana Paling banyak benar di wajah Tapi gak cuma di wajah Sini Punggung Pokoknya Jadi Di mana letak ada kelenjar minyak Apakah Di situ ada kemungkinan terjadinya jerawat Ya Jadi Selama ada kelenjar minyak Tetap ada possibility terjadinya jerawat Hilang lah Pak Oh Sini Biasanya Kalau laki-laki Biasanya seringnya di punggung Atau di sini Kalau saya sukanya di sini Kadang-kadang Penyebabnya kenapa Penyebabnya sama dengan Penyebab terjadinya jerawat Produksi minyak yang berlebihan Terus adanya sumbatan Di pori-porinya Kesumbat tuh biasanya Biasanya awalnya Biasanya komedo Karena gak dilatasi Jadi infeksi Jadi peradangan Empat ya Empat Empat Wartal tadi Bakteri Infeksi Peradangan Inflamasi Minyak yang berlebihan Sama sumbatan Jadinya jerawat Jadi sebenarnya Proses terjadinya sama seperti Jerawat di wajah Intinya di mana ada wajah Minyak di situ bisa terjadi Pengobatannya Sebelas-belas Dengan di wajah Tapi harus dilihat dulu Biasanya Karena Ada kelayanan kulit lagi Penyakit Seperti jerawat Tapi bukan Lokasinya sama Di sini juga Di sini juga Jadi Kadang-kadang kita mengirah Itu jerawat Ditotolin obat jerawat Kok gak sembuh-sembuh Karena memang bukan jerawat Jadi ada yang namanya Ini infeksi di Saluran Kan kita punya Rambut Apa badan punya rambut Salus-salus ya Nah dia infeksinya di muaranya itu Di bolongannya si rambut keluar itu Itu bentuknya mirip jerawat Merah Gantau Cuman gak ada komedonya Jadi ngebedain itu jerawat Apakah gak ada komedonya Bukan awalnya Bukan dari komedo Kalau jerawat Awalnya dari Bukan karena lokasinya sama Bentuknya sama Suka kebalik-balik Sama satu lagi nih Yang lagi hits di IG story Fungal acne Semua semua bilang Fungal acne Fungal acne adalah suatu penyakit Yang beda dengan jerawat Bentuknya mirip Lokasinya mirip Tapi karena penyebabnya beda Obatnya beda Jadi Riki ya Emang yang beda ini Yang apa ya Tapi emang benar jerawat Bisa kerja di badan benar Tapi ada juga kondisi lain Yang menyerupai jerawat Tapi bukan Seperti itu Makanya juga Untuk Bapak saya Ada peeling itu Gak hanya untuk wajah Ya doknya Biasa untuk Sebedaan itu Bisa Gak cuma buat mencerahkan doang Tujuannya Tujuannya yaitu Untuk mengangkat kulit-kulit mati Yang bisa menyebabkan sumbata Orang yang jerawatan dikumul Bisa kita sarankan Untuk gitu Benar Betul Satu lagi nih Ada lagi Selamat soal Dok Nama saya Catherine Aku mau nanya Soal masalah Muka aku Jadi Aku tuh sempet Jerawatan Waktu Remaja Tapi Yang aku bingung Aku tuh gak pernah Kayak dikopek-kopek Atau dipecat-pecat Tapi setiap aku jerawatan Itu dia selalu ngebekas Entah itu merah Entah kalau merahnya udah hilang Pasti dia akan ada Dicelong gitu Walaupun celongnya gak banyak Kayak bopeng Nah itu sampai sekarang tuh Jadi muka aku Jadi gak rata gitu Mungkin warnanya udah banyak yang hilang Tapi Permukaannya tuh Kayak celong-celongnya gitu gitu Nah itu Treatmentnya apa Harus di treatment Atau bisa pakai skin Maksudnya skin care Atau memang harus meser Terus aku juga mau tau Maksudnya kenapa kulit aku kayak gitu Padahal gak pernah Jerawatnya gak pernah aku apa-apain Tapi dia bisa lukas gitu Virus gitu Jerawat ya Di jerawat juga Ini nih Kayak Masalah sepanjang masa Kembali lagi tadi Yang saya bilangnya Know your skin Semua orang kulitnya Dilihat pas Ada orang yang Jerawatnya gak banyak Tapi sekali jerawat Peradangannya heboh Jadi Peradangannya Kita gak pernah ada di luar Ternyata peradangannya di dalam Jadi Gini saya selalu bilang Kenapa sih Kalau berobat ke dokter Harus menguji rawatnya heboh dulu gitu ya Harus ditunggu banget Dahsyat Baru Berobat gitu Karena sebenarnya Pencegahan Kita sebutnya scar ya Bekas jerawat itu Yang bopeng Kita sebutnya scar Pencegahan scar yang paling baik Adalah berobat secepatnya Jadi Jangan ditunggu Gak perlu dikopek loh Untuk jadi bekas jerawat itu Gak perlu dipegang Kalau dia peradangannya hebat Peradangannya Infeksinya Heboh Di dalam Dia dengan sendirinya Akan meninggalkan bekas Nah Jadi gak Kalau apalagi Tambah gini ya Luar biasa kalau ditambah gini gitu Tapi kalau Gak perlu dijinipun Kalau dia jerawatnya hebat Peradangannya Dasyat Pasti akan meninggalkan bekas Bekas itu ada dua macam Warna Warna Struktur Warna ada dua Merah Hitam Merah Merah hitam Obatnya beda Krim yang kita tahu beda Krimnya pun beda Kalau di merah Yang paling susah Yang merah biasanya Kalau di merah Yang merah kita biasa Apa namanya Pakainya itu Laser Laser V-beam Disini ada Nah Yang merah itu Lebih sulit Dan pilihan terapinya gak banyak Cuman ada laser Dan Oles Mau pakai oles aja boleh? Boleh Tapi lama Ya Makanya saya selalu bilang Kombinasi adalah yang terbaik Kalau ada budgetnya Kalau gak ada budgetnya Tapi tetap kita treatment Tetap kita kasih terapi Oke Kalau yang hitam Lebih banyak pilihan terapinya Eh Pilihan treatmentnya Dan obatnya pun lebih banyak Yang bikin brightening Whitening itu bisa Peeling Kalau dia bisa dengan laser Oleser nano Ataupun laser Eee Eee Kalau yang bopeng Itu yang jadi Eee PR Lebih sulit Karena dia kenanya Udah lebih dalam ya Struktur kulitnya kena Sampai calon gitu Artinya dia sudah lebih Dalam yang kena Kita perlu Treatment Kalau bopeng Mau pakai Mau pakai Skincare setan bertahun-tahun Mau munggu Supaya kulitnya jadi rata Enggak bisa Aku sih Jujur-jujur aja Gak jualan krim itu Enggak Memang harus di treatment Kita bikin luka baru Di bawah Si bopeng itu Supaya nanti Kulitnya sehat Tunggu naik Lama-lama Kenapa aku bilang lama Karena gak ada treatment Yang satu kali jadi Tetap Harus berproses Tetap Harus rutin Terus kalau bisa Jangan lamaan Kata dokter Aduh dok Saya baru bisa 3 bulan lagi Ya ngapain gitu ya Jadi gak akan tercapai Hasil yang maksimal Pilihan Pilihan Pilihannya bisa pakai Dermapen Dermapen Dilukain Growth Factor Dilukain Wajahnya Dengan jarum yang sangat kecil Rasanya sakit Gak juga Kan dikasih ini Ini ya Abis itu aja Pedes-pedes sedikit Pakai microneedling Dibikin luka Nanti kulit yang sehat Di bawah si Di bawah si celok itu Dia naik Pelan-pelan Memang rada Lama Dan butuh kerjasama Antara dokter dan pasien Biasanya tuh pasien tuh Sulitnya baru sekali Terus Kok gak naik Bukan lebih gak naik Kan berproses ya Terus pengennya Baru seminggu udah naik Kayaknya belum ada deh Belum ada yang secang gitu Nanti kadang-kadang Kalau misalkan pengennya tuh Nanti bisa dikerjain sama Dr. Maria Atau saya juga bisa Si microneedling Kalau yang warna-warna Biasanya kita pakai nyeriser Atau kini Jadi Tapi lebih baik lagi Kalau sebelum terjadi Jerawatnya diobatin Karena mengobati lebih gampang Mengobati jerawat lebih gampang Dibanding mengobatin sisanya Ya jadi di kita ada laser V-beam Untuk kemerahan Jadi kalau misalkan yang semua Tentang kemerahan Entah dari bekas jerawat Atau yang kayak Ada urat-urat halus yang merah Atau stretch mark yang masih merah Ya dok Kayak betul Nah itu masih bisa dengan laser V-beam Dan laser V-beam ini Gak semua klinik punya Jadi memang Susah sekali Untuk cari treatment itu Dan di kita Disini ada Untuk Laser V-beam itu Tergantung Sulitnya nanti membutuhkan Berapa Tapi dari staff Dari 1 juta Jadi Jangan mikir Aduh kalau treatment itu Pasti mahal ya Pasti Pertamanya terserah mau apa Oil, balm Micellar water Atau face milk Atau wax pun Gak masalah Akhiri dengan Sabun Tapi kalau cuman ringan aja Gak nengkel yang Gak ada yang Berat-berat Mau wax only Atau face wash only Ini pun Gak masalah Padahal orang Ketemu ritmenya Yang cocok Apa yang enaknya Itu Seperti apa Karena Pada make up Atau pada sunscreen Itu ada Oilnya Ada Minyaknya Minyak ketemu air Itu dia gak akan Keangkat Minyak harus diangkat Dengan minyak Makanya Ada Product Face oil Oil cleanser Ya Namanya Cleansing oil Cleansing balm Atau cleansing milk Itu ada minyaknya Karena minyak Minyak yang Apa Minyak pada make up Atau sunscreen yang lain kali wajah Itu Prinsipnya adalah Minyak ketemu minyak Bagi bisa Untung ibunya mukanya Ternasuknya gak kenapa-kenapaan Muka badan Iya Kalau yang gampang Itu kan Banyak orang yang gak bisa Iya Gak bisa Harus banget cuci muka itu penting banget Betul Kemudian ada juga orang yang gak bisa pakai wipes Betul Nah Kan ada Karena Ada tetap sedikit Walaupun sedikit Ada alcoholnya Gak semua orang bisa Bisa Masih itu Produknya dibilang organic Organic itu Organic itu Beda lagi Nah Jadi Organic Yang dimaksud organic itu Dia sumbernya Sumber ngambilnya Ya Beda dengan yang Non-organic Kalau yang non-organic Kita membuat Isinya dari pabrik Kimia Jadi Secara Apa ya Kita bikin Sintetisnya Kita singkit sintetisnya Di pabrik Organic Dia ngambil ekstraknya Dari Tumbuhan Ada Hati-hati Jangan terbuai dengan kata organik Karena Ada orang yang gak bisa dengan organik Herbal dan organik Herbal dan organik Karena dia sangat murni Ini kalau produknya beneran organik ya Karena dia saking murninya Banyak orang yang alergi dengan tumbuhan Ada orang yang alergi dengan Serbuk sari madu Ya madu Ada orang yang serbuk sari Bunga polen Nah Orang-orang yang seperti itu Justru dikasih organik Dia gak bisa Karena Terlalu murni Terlalu alami Yang dia sendiri Alergi Gak semua orang cocok dengan organik Jadi Kata organik pun itu Tidak sama yang bagus Karena Ada maketnya masing-masing kan ya Seperti itu Gimana? Udah banyak ya ilmunya Aduh jadi ngantuk nih suasananya Dabuk tangan dulu dong Untuk Meet up kita ternyata seru ya Panyanya juga bagus-bagus Iya Terima kasih dokter-dokter cantik aku ini Nah Buat yang mau nanti lebih lanjut lagi Detail Langsung konsultasi Sering-sering Main ke Rayaan Rabintar ya Oke Gitu Digunakan membernya Nah Sekarang Gimana nih Kalau kita klinik tour Biar kita Lihat dulu nih Disini ada apa aja sih Tempatnya nyaman apa enggak Pasti ada kelihatan kan Dari sini aja udah nyaman Apalagi ke dalamnya nanti bobo Jadi ini kita Tengah 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 Tengah